Mantap sekali ya guys ya disini cara mencairkan limit Shopee Payletter ke rekening bank dan saldo dana. Nah buat teman-teman yang ingin mencoba cairkan limit Shopee Payletter ke rekening bank dan saldo dana kalian bisa tonton video kali ini secara step by step ya. Bagaimana saya bisa mendapatkan limit Shopee Payletter ke rekening bank dan saldo dana atau cara gestun limit pay letter ini. Akan diadakan giveaway, jika video ini tembus seribu like dan seribu komentar. Pemenang akan diumumkan di video berikutnya. Untuk syarat join giveaway, pertama wajib like video ini, dua wajib subscribe channel ini, tiga share video atau linknya ke facebook dan WA kalian, empat tulis pendapat positif tentang channel Albinya TV, dan yang terakhir tulis nombor hp atau whatsapp kalian di kolom komentar. Pemenang akan diundi secara random ya. Halo guys balik lagi bersama saya di channel Albinya TV, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik selalu ya. Tanda hubung, tanda hubung. Nah di video kali ini saya akan menjelaskan, bagaimana cara mencairkan limit Shopee Payletter ke rekening bank dan saldo dana atau bisa juga disebut cara gestun limit pay letter. Di sini kita akan mencoba cara dengan aplikasi langsungnya ya. Dan di sini buat teman-teman yang ingin mendapatkan mencairkan limit Shopee Payletter ke rekening dan saldo dana atau gestun limit pay letter kalian bisa tonton video ini jangan ada yang kelewat. Kalau misalkan ada yang di skip sebentar, pastinya tidak akan selesai proses gestun limit pay letter kalian. Karena pastinya ada yang ketinggalan. Maka dari itu kalian harus tonton video ini sampai selesai. Agar kalian paham bagaimana cara mencairkan limit Shopee Payletter ke rekening bank dan saldo dana atau bisa juga disebut cara gestun limit pay letter. Baiklah berikut langsung ke tutorialnya. Oke. Pertama-tama pastikan kalian sudah install aplikasi Shopee bisa kalian unduh di Playstore atau Appstore ya. Kedua. Kita buka aplikasi Shopee. Di situ memiliki beragam macam menu. Langsung saja kita ke menu saya dan pilih pay letter. Pastikan memiliki limit pay letternya dan jika belum kalian bisa klik aktifkan sekarang caranya yakni isi data diri dan tunggu waktu diak. Ketiga. Jika sudah. Kita buka aplikasinya dan cari saldo digital. Keempat. Di situ memiliki beragam macam saldonya. Admin sebagai contoh yang semadap saldo digital. Kelima. Jika sudah. Di situ terdapat detail rincian dari saldo tersebut dari terjual sampai 135. Ratingnya bintang 5. Serta tokonya jelas dengan 99 respon chat bagus dan jangan lupa baca komentarnya pastikan bagus ya. Keenam. Langsung beli. Dan pilih harga berapa yang kalian inginkan. Sebagai contoh 550 ribu jika yakin beli sekarang. Ketujuh. Jika sudah. Gulir ke bawah ubah metode pembayarannya lalu pilih pay letter. Jika yakin langsung konfirmasi. Dan taraa sampai sini sudah kelar sob hanya tunggu saldo masuk dan tanyakan bagaimana tata cara penggunaannya sob. Itulah video dari cara mencairkan limit shopee pay letter ke rekening bank dan saldo dana atau bisa juga disebut cara gestun limit pay letter. Semoga bermanfaat cuy. Mantap. Sampai jumpa.